Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hot Economic. Kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Bang Arya dan juga Pak Toto. Bang Arya, untuk menertibkan anak-anak usaha ini, adakah kemungkinan anak usaha ini akan dibubarkan? Atau seperti apakan sehingga lebih efisien nanti BUMN ini, Bang? Dilihat, dilihat apakah bisa digabungkan sama yang lain, disatukan dengan yang lain. Model bisnisnya kalau ada yang mirip digabungkan, bisa saja ya. Atau juga operasionalnya bisa digabungkan. Solusinya menggabungkan, bukan membubarkan? Kalau dia untung. Ya, kalau untung. Tapi kan katanya banyak yang rugi kalau anak usaha ini. Makanya kita lihat. Nah, kalau yang rugi ini apa? Kita juga lihat, karena kalau rugi bisa nanti berdampak terhadap, namanya rugi, bisa saja uang yang dia miliki, hak mahasiswa dia miliki, lebih besar daripada hutang dia. Ya rugi terus. Ini kan bisa dilihat apakah harus dihentikan, atau kita tahankan untuk perweki, abis itu kita jual. Bisa juga seperti itu. Jadi, karena kita belum melihat semuanya, maka kita nggak berani mengatakan tindakannya bagaimana. Kita nggak berani, karena harus dilihat satu persatu loh, Bos. Namanya bisnis nggak bisa, gampang gitu. Ini ada permintaan dari Presiden juga agar BUMN ini ekspansi, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Nah, ini strategi apa yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN ini agar bisa go internasional? Ya, ini yang dilakukan untuk yang go internasional, udah pasti yang kayak seperti yang dikatakan Pak Erick Thohir gitu ya. Beliau akan melihat 15 perusahaan nih, yang menyumbang 76 persen ini. Jadi 142 hanya 15 di luar negeri. Iya, udah. Dia akan melihat yang ini. Dia mungkin beliau akan melihat mana yang bisa diperbesar sampai sekapasitas Pertamina. Oke. Ya. Nanti akan dipilih. Mungkin, soalnya dua kali bangnya yang besar banget ya. Bisa jadi sembilan atau berapa, tujuh. Jadi itu akan jadi, Pertamina kan masuk dalam top. Fortune 500. Fortune 500 gitu. Maka mungkin kita akan mengejar ke sana gitu. Berapa perusahaan yang memang dikejar sebagai Fortune 500 gitu. Nah, itu yang kita kejar. Tapi kalau dari sektornya itu kan ada tiga sektor yang menyumbang atau yang BUMN yang untung ya. Seperti telekomunikasi, perbankan, dan juga migas. Begitu salah satu mungkin Pertamina tadi. Coba, untuk menggenjot sektor-sektor lainnya ini, apa sih upaya dari Kementerian BUMN? Maksudnya, bukan BUMN-nya saja, tapi sektor-sektornya. Maksudnya, kalau yang menyumbang untuk BUMN yang menyumbang laba, itu perbankan, kemudian telekomunikasi, dan juga migas. Nah, tiga ini kan yang menyumbang dari 15 itu. Betul. Nah, sisanya ini kira-kira bagaimana? Nah, nasibnya apakah ada strategi khusus dari Kementerian BUMN? Kan gini, kita harus pilih-pilih. Mana yang kira-kira bisa global. Ternyata ditanya mengenai global. Makanya saya fokus kepada tiga sektor ini. Karena apapun ditanya, nggak mungkin yang di bawah itu tiba-tiba global. Nggak mungkin. Maka tiga sektor ini harus dicari mana yang bisa diglobalkan. Iya kan? Nah, kemudian kalau yang lain itu akan tetap dilakukan pembenahan. Mana yang bisa dibenahi dan sebagainya gitu. Tapi, kalau kita... Makanya Pak Erick itu sangat sering mengatakan ahlak-akhlak-akhlak gitu ya. Oke. Banyak yang tersinggung. Banyak yang tersinggung. Tapi, kalau dilihat lebih detil gitu ya. Aduh. Oke. Saya tanyakan kepada Toto. Ini kalau misalnya dari Bang Arya bilang, ini ahlak-akhlak artinya, ini tidak hanya sistemnya atau reformasi struktur lain-lain yang dibutuhkan perombakan, tapi juga orang-orangnya. Nah, menurut Anda dari analisa Anda selama ini, apa sih inti permasalahan dari BUMN ini sehingga banyak yang merugi? Oke, saya kira gini ya, secara umum ya. Kalau kondisinya parah itu, itu kan berarti ada sebagian besar lagi yang tidak produktif, tidak efisien gitu ya. Jadi, itu sebabnya banyak ya. Kalau di beberapa BUMN yang saya teliti itu, misalnya problemnya itu karena peralatan produksinya sudah tua, sudah tidak efisien. Misalnya itu banyak di perkebunan. Oke. Sehingga mereka tidak kompetitif lagi menghadapi swasta ya. Bisa juga karena kesalahan dalam hal investasi. Maksudnya butuhnya mesin A, dibelinya mesin B. Nggak cocok ya. Jadi, masalah-masalah kualitas ini menjadi beban buat BUMN sehingga mereka tidak bisa kompet. Tapi juga saya kira ada masalah-masalah lain juga yang penting ya. Jadi, misalnya terkait ini dengan soal visi sebetulnya ya. Visi dari leadersnya. Ini BUMN kita ini sebetulnya mau dibawa kemana? Tujuan utamanya apa? Dan kira-kira kita bisa making profit atau juga sebagian kita harus tugaskan untuk PSO. Ini visi leader yang di mana? Yang di masing-masing BUMN atau? Ya, tentunya di masing-masing BUMN ya. Jadi, misalnya contoh gini ya. Dulu kita skeptik dengan kinerjanya kereta api misalnya di tahun 2009. Rugi. Tahun-tahun sebelumnya juga mungkin nggak terlalu bagus. Tapi pada saat kemudian ada seorang Yonan masuk. Dia rombok secara total kereta api ya. Dengan visi baru. Bagaimana kemudian kereta api menjadi perusahaannya bisa lebih kompetitif. Dan itu kemudian kan bisa berhasil. Jadi, kalau leadersnya punya kemampuan untuk melakukan transformasi dan kemudian dia menjalankan dengan baik, saya kira juga bisa. Bukannya nggak mungkin ya. Jadi, visi ini menjadi penting karena kalau saya perhatikan ya. Kebetulan kami di lembaga manajemen juga punya assessment center untuk menyeleksi calon-calon direksi BUMN ya. Jadi, salah satu kelemahan utama saya kira di kompetensi terkait dengan visionary leadership ini. Nggak cukup banyak calon-calon itu yang punya kemampuan visionary yang cukup ya. Sehingga itu saya kira kalau nanti kemudian BUMN akan melakukan rekrutmen baru ya. Untuk para new leaders di BUMN, termasuk juga untuk level komisarisnya. Saya kira memang harus lewat proses yang betul-betul kuat. Jadi, assessment center itu harus dilakukan dengan betul-betul baik. Sehingga kita bisa mendapatkan the base candidate untuk duduk di sana. Baik. Ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum ketika BUMN ini menjadi sapi perah. Sapi perah untuk lembaga atau institusi atau perorangan ini. Bahkan, untuk membentengi BUMN ke depan ini agar terhindar dari oknum-oknum seperti itu, apa nih Bang strateginya? Makanya sejak awal Pak Erick mengatakan kepada teman-teman direksi yang lama itu ya. Selain yang ada itu ya. Beliau mengatakan apa? Nggak usah lobby-lobby. Yang penting bottom line Anda bagus. Oke. Udah pasti kalau artinya Pak Erick itu keras banget nih. Artinya ada kepentingan perorangan, pasti merugikan perusahaan. Oke. Jangan harap Anda punya bottom line. Kalau Anda di sapi perah. Oke. Ya jangan mau di sapi perah. Gitu loh. Di eranya Pak Erick ini sudah ada yang lobby-lobby begitu? Ya banyak lah. Berani begitu. Ini orang swasta juga nih. Dia lebih ingin. Kan dianggapnya masih manusia. Oh begitu ya. Dikira masih bisa lobby-lobby. Oke, oke. Ya, udahlah. Nggak usah lobby-lobby gitu. Pak Erick dong mengatakan. Bahkan bilang apa? Kalau ada wamen saya ini minta duit, lapor sama saya. Lapor sama saya kata beliau. Oke, oke. Ada pengaduan online begitu? Ya, WA aja. Gampang Pak Erick mah. Langsung ke Bang Arya begitu ya. Jadi, aduh. Jadi udahlah. Pokoknya kalau kerja bagus, Bos. Gue takut. Kita kan di korporat. Kita juga di korporat. Gue kan di korporat juga gitu. Kalau kerja bagus, aku takut. Sante aja. Oke, baik. Slow. Pak Toto, terakhir. Singkat saja. Apa kira-kira masukan buat Erick Thohir agar bisa mewujudkan keinginan dari Presiden? Ya, saya kira dengan kondisi yang sepertinya kita tidak harus skeptik ya. Maksudnya saya melihatnya masih ada peluang-peluang besar. Dimana BMN itu bisa maju. Apalagi sebagai pemain global juga ya. Saya kasih contoh lah. Misalnya BMN INKA lah misalnya. INKA itu yang produsen gerbong kereta ya. Dia saat ini sudah dalam posisi bisa mengekspor produk gerbongnya itu ada sampai ke Filipin, sampai ke Bangladesh, sekarang memasuk Afrika, dan seterusnya. Jadi apa yang dijual INKA sebetulnya? Dia nggak jualan cuma semata-mata gerbong. Yang dia jual adalah sebetulnya model bisnisnya. Model bisnis, oke. Jadi model bisnisnya misalnya gini. Dia akan masuk ke Afrika. Ya. Dia lihat misalnya di mana di salah satu negara Afrika itu dia punya sumber tambang bagus. Tapi nggak punya dana. Oke. Jadi yang ditawarkan INKA adalah oke, saya bangunkan rel kereta dari lokasi tambang sampai pelabuhan. Oke. Cuma saya minta konsesi tambangnya ya. Oke. Nanti dengan tambang itu maka dia bisa kerjasama dengan timah misalnya. Untuk mengelola tambang ya. Kemudian dia bangunkan jalur keretanya. Dan setelah itu kemudian apa yang terjadi? Dia bisa dapatkan pembayaran dari hasil penjualan tambang ya. Oke. Dia bisa jual gerbongnya dan seterusnya. Jadi ini adalah konsep tanda petik model bisnis aja. Oke. Kalau banyak orang berpikir seperti itu, saya kira juga akan bisa wajib ya. Intinya model bisnis Bang Arya. Dan kita tunggu nanti hasilnya gebrakan dari Menteri Elektronik dan jajarannya ini. Terima kasih Pak Toto dan juga Bang Arya sudah hadir di Hot Economy. Pemirsa sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi adbrita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Saya Andralesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Toto.